Intro Dengar zikir, salawat kepada Nabi dan doa bersama merupakan rangkaian ikhtiar yang harus terus kita lakukan Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun Kapolres Aceh Utara menggelar zikir akbar dan doa bersama Acara yang digelar di halaman Mako Polres Tempat dihadiri oleh ribuan jamaah dari berbagai tempat pada Kamis Malam 15 Agustus 2024 Selain zikir dan doa bersama, Polres Aceh Utara juga menyantuni puluhan anak yatim dan tausiah agama yang disampaikan oleh Ketua MPU Aceh Utara serta turut hadir unsur porkopimda Aceh Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat, para santri dan ribuan warga Aceh Utara yang sangat antusias mengikuti acara ini Kapolres Aceh Utara AKBP Nanang Indra Bakti menyampaikan Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut HUD RI ke-79 tahun mengenang hari perdamaian Aceh serta menyambut pilkada damai pada 27 November 2024 mendatang Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, para ulama dan masyarakat Sekitar jamaah, sekitar 3.000 jamaah Alhamdulillah dengan antusias bisa merayakan, bisa memberikan doa untuk Aceh Utara biar pelaksanaan pilkada ke depan aman, menteram dan sejuk dan pelaksanaan mengingati 17 Agustus bisa menjadi kekuatan dalam persatuan dan persatuan bangsa Indonesia Insya Allah kita akan rutin setiap tahun, bahkan bukan satu tahun sekali tapi insya Allah kita jadwalkan dalam setahun bisa lebih dari sekali Untuk saat ini situasi kamtip mas di wilayah hukum Polres Aceh Utara masih dalam keadaan aman, damai dan kondusif Dirinya berharap dengan adanya kegiatan seperti ini kedepannya Aceh Utara dijauhkan dari bencana, marah bahaya dan dihindarkan dari kesulitan maupun segala ancaman Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan untuk Puja TV Aceh